Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan hari ini kita diberikan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-13 demikian dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kata Satria Piningit berasal dari Ramalan Joyoboyo surat yang berisi Ramalan tersebut dibuat oleh Rojo Joyoboyo yang memerintah di Kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Satria Piningit adalah salah satu Ramalan yang dibuat oleh Raja Joyoboyo sehubungan dengan pemimpin yang akan memerintah Jawa pada khususnya dan seluruh bangsa Indonesia secara umum pemimpin ini akan memerintah dengan adil jujur dan akan menjadikan Nusantara makmur sama halnya orang Jawa yang memiliki nubuatan tentang pemimpin baik yang akan memerintah bangsa Israel juga menerima janji tentang pemimpin yang akan lahir dan memimpin umat dengan baik dalam bacaan 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai dengan 16 mewartakan tentang hal ini pada waktu itu orang Israel membuat rumah bagi Tuhan Allah supaya ia tidak pergi-pergi lagi tetapi pada kenyataannya Tuhan Allah tidak berkenan akan hal itu karena ia tidak diam di salah satu tempat saja melainkan tetap akan menuntun ketika umat berpergian Tuhan Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat apapun Tuhan Allah memberikan nubuatan tentang rumah yang sempurna baginya yakni akan dibuat oleh utusan yang akan datang ke dunia utusan tersebut akan membuatkan rumah bagi Tuhan Allah dan akan mengokokkan kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya tentu saja yang dimaksudkan rumah ini bukanlah bangunan secara fisik seperti halnya rumah untuk manusia secara umum pemimpin yang akan datang dan memimpin seluruh umat lahir dari keturunan Raja Dauh ayat yang ke-12 tentu saja berita ini menjadi kabar gembira untuk semua orang oleh karena dengan berita tersebut kehidupan manusia penuh dengan pengharapan kita semua dengan penuh pengharapan menantikan kehadiran pemimpin yang hadir untuk yang kedua kalinya di dunia ini Natal adalah ungkapan syukur lahirnya Satria Piningit yaitu Yesus Kristus iranya Tuhan memberkati dan kita menyongsong Natal ini amin mari kita berdoa Tuhan kami percaya engkau lah Satria Piningit bagi hidup kami bahwa engkau lah Tuhan pengharapan kami Tuhan kami menyambut hari lahirmu dengan syukur dan ajari kami untuk tetap menjadi berkat dan penikutmu yang setia dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin